Ketemu lah Ajun. Oke, disitu ketemu Ajun. Ketemu lah. Ngobrol, 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 ngobrol. Jadi dia dekat-dekat gitu. Gak ngerti gimana. I try to push him away. Bukan, I try to. I keep pushing him away. You are not malevel. Iya, iya, iya. What do you want from me? Do you want money? Don't worry, kok bisa simpen lo kalau mau juga. By the way, thank you so much udah mau datang sini, Mami. I know you're very busy woman. And then, bisnisnya juga banyak. Busy-busy-busy. Aku tadi barusan liat di Google. Aku baru, aku tuh sebenarnya very interest with you. Karena sering banget comes out di beberapa video. And then you are a very talkative person. And then, freedom of speech-nya kuat. Iya kali ya. Iya dong. Iya dong. Aku pengen tau background-mu kan ibu tuh dulu artis kan. Mama, betul. Mama artis. What you remember dari masa kecil Mami sendiri tuh? Keras. Keras. Very 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 keras. Mama itu kan Reisita. Reisita Supit ya. She is a very strong woman. Dan dia adalah PR pertama Indonesia mungkin ya. Yang waktu pertama kali ada PR perempuan di Indonesia. Di hotel. Sahit waktu itu. Boleh kan kita ngomongin ya? Boleh dong. Oke. Boleh dong. Jadi, bewa sekontra banyak ya. Karena pulang pagi. Ya kan. Wah, she is a very strong woman. Tapi, bibit-bebet bobotnya jelas. Dan dia bener-bener galak banget sih. Apa yang membuat Mama itu galak ya? Tegas apa? Tegas. Tegas banget. Apa yang membuat dia seperti itu? Dia bisa deket sama anak orang lain. Sama anak sendiri. Buset deh. No excuse. Pokoknya gak ada. No reason. Lo mau bela diri gak boleh. Hal-hal apa yang bisa bikin dia. Jadi. Ngegas gitu. Buat dia. Sopan santun. Nomor satu. Oke. Itu nomor satu. Bebet-bebet bobot. Lo tetep orang Jawa. Gue nih orang Jawa. Mama itu kan memang dasar orang Jawa. Tapi. Sopan santun sama orang tua. Penting. Iya. Tidak ada. Ngebales. Ngejawab pun juga tidak. Itu kan orang-orang dulu ya. Aku gak lalu. Iya kan. Jeblep. Selesai pokoknya hidup lo. Iya kan. Selesai gitu. Yang. Tapi very democratic. Dari. Kalau gue salah lo ngomong. Jadi I have rules. Selama lo masih di rumah gue. Pakai duit gue. Lo gak boleh ngerokok. Itu kan. Iya. Waktu itu kan kita. Gue sekolah di Australia. Kalau anak-anak sekolah kan. Ada part time job dong. Iya. Kita sekolah nyari part time job. Dan. At that. Waktu kita kecil. Kita semua. Australian citizen. Karena mama juga orang Australia. Sebenernya kan. Jadi. You can work. Ya lah gue di McDonald's. Sama dadi gue. Is. Dapet gaji. Kalau lo kok dong gue depan dia. Wah mau digampar gue. Eits. Bentar dulu mah. Iya. Lo bilang apa sama gue. Selama. Gue pake duit. Lo gak boleh. Tapi gue pake duit sendiri. Iya. Ini part time job gue. Yes. This is my money. Janjuk. Oke dia. Mama yang bilang sama gue. Kalau orang Cina bilang cengli dia. Iya. Wah setan nih anak. Ya. Gak boleh dong. Iya. You teach us. To speak up. Iya. You teach us. Yes is yes. No is no. Gak ada in between. So please consequence. Dengan apa yang mama. Give example. Statementnya mama itu dong. Betul. Gak dia diem. Gitu kan. Gak. Jadi kita punya. Punya apa. Motivasi. Dari. Uang sendiri. Boleh ngerokok nih. Iya. Paham. Mobil. Kita beli mobil sendiri. Ngicil kayak whatever. Lu ga ada yang pake mobil gue. Lu pokoknya. Ngicil mobil. Jadi pinter-pinteran nih. Jadi semakin digituin. Semakin kita pinter. Iya. Semakin. Ada akalnya. Ada akalnya. Bukan karena ngosong sama dia. Gila. Gue pelik banget sih. Bukan soal pelik. Tapi yang. Dia pikir kita ga bakal. We would not do that. Bukan dia mau kita seperti itu. Tapi dia pikir kita tidak mampu seperti itu. Berarti planningnya si mama tuh. Dia just wants to be a mother. Dia just wants to be in control. Oke. But we broke all that rules. Itu anak banget sih. Kayak gitu ga sih? We broke all that rules. And at the end yang. Dia cuma gini. Salah nih gue bawa lo ke Australia. Ya. Kecepetan. Ini kayak begini nih. Udah kayak rumah kos disini. Nah selama proses. Eh papa gimana? At the moment papa lagi sakit. Memang lagi peci darah. Tapi dia buat pel. Dia buat. Supet tuh susah untuk dimusnahkan. Supet tuh susah. Supet tuh susah. We had this gene. Like to be in trouble. But we can fix ourselves. Bisa survive. We survive. Jadi mami pel kecil tuh tunggu seperti apa akhirnya? Wadung banget. Iya. Badung lah pokoknya. Gue merinding loh begitu. Gue kambur dari rumah. Ya kan? Gue kambur dari rumah. Pokoknya yang apapun yang. Yang. Waktu itu my marriage. Yang sama almarhum. Ya. Bapaknya anak-anak. Bukan karena I want to get married. Karena gue beranggap dulu sama ibu gue. Lo pulang pagi. Lo apa lo. Gemulu lah istilahnya. Dan adek-adek gue juga. Sudah ngelangkain aku. Oh udah married ya? Kalau di Jawa katanya kalau anak pertama dilangkain tuh gak bagus. Gak bagus. Jadi ya. Yaudah deh. Cowok pertama deh ngajakin gue kawin deh. Gue kawinin. Yang penting gue keluar rumah deh. Dan gak berisik sama lo. Seriously. This is the first time I will tell you this. Tapi suami almarhum dulu. Adalah orang yang mami pel cintain. Atau lebih ke fokus yang tadi? At first it was fokus yang pertama. Kalau ngomong cinta. We grew at it. Pas kita lagi dalam bateran rumah tangga. Oh itu tumbuh akhir mami. Karena gue sebenernya gak pacaran sama dia. Gue pacaran sama temennya. Hah? Iya lucu ya. Terus? Jadi tapi temennya ini yang pacar gue ini jarang ada. Oke. Dititipin lah. Nyuh lo temenin Ipple ya. Nyuh tolong nih. Jadi dia nyantar gue jemput apa segala macam. Iya iya iya. Dan orangnya pasti baik gitu. Baik sekali. Pasti baik gue tau orangnya. Baik banget. Jadi waktu pas gini. Oh gila lo. Gue mau kawin bukan mau berteman. Iya iya. Iya iya. Ya katanya lo. Tapi he was already in love with me. Oh dia yang suka duluan. He was already in love with me. Iya iya iya. Terus gue bilang. Tunggu tunggu sebelum kesana. Aku mau nanya. Mami sempet mainin dia gak? Kayak ibaratnya. Mami tau nih orang in love sama gue. Gue manfaatin lah. Tentu. 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 Iya iya iya. C'mon. Tentu harus ambil pembakas. Iya iya iya. It's nice to be love. Iya iya iya. Daripada kita love somebody. Bener. Itu bener. Apalagi waktu umur gue segitu. Wadidaw. Gue cuman bilang. Nyuh gini ya. Orang tua gue mampu. Gak pernah susah. I am at this level. Lo mau kawinin gue, gue turun, no. Naik boleh. Stay oke. So you work on that. Terus dia posisinya dimana mau titik-titik? Kalo ngomong posisi, he was lagi merangkak. Dia orang mau kerja? Orang mau kerja dan very, very hard worker. Sampe apa yang gue punya ini because of him. Apa yang kita semua punya ini because of him. So I was in peace, that's it. Tapi at that point juga mungkin I become his motivator. Gitu yang, Nyo, gue ga pernah naik pesawat. Duduk di belakang, Nyo. Depan. Mami. No cooking. Ya lo mau kawinin sama gue pokoknya. Gue bikin segitu banyaknya excuse and he still say yes. Gila kan? Hebat. Gue luar biasa. Waktu itu gue bilang, orang gila apa-apa ya. Pasti pandangannya tuh seperti itu. Kapan akhirnya Mami mulai kayak, kok gue suka ya menilaki ya? Jadi, setelah perkahwinan. Gue bilang, okay Jenna, i think you better stop this bullshit ya. Stop acting so tough. Stop acting so bitchy. Gitu ya. Stop. Jadi ibu deh. Akhirnya gue bilang, okay Nyong, gue coba ya. Coba apa? Gue coba jadi istri. Lo emang udah jadi istri gue? Ya gue coba jadi istri aja dulu di. Iya. So i stop hanging out with people. Oke. Gitu. Coba 6 bulan. I didn't like it. Gak suka emang bukan hal yang kamu lakukan. I was at home. Ya i wasn't cooking. Gitu ya kita pergi makan cuman yang. Gue kayak pembantu nungguin orang pulang ya. And i call my father. Gue pacar ya ah. Itu pernikahan tahun keberapa? Baru 6 months. Baru 6 months berjalan. Oke. Gitu. Belum ada hamil-hamilan yang gue bilang. Jokap gue. Wah mama gue yang bener-bener yang. Mama udah bilang apa? Kamu sih gak bisa tau begini, 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 begini. Ya kan gue juga. I keep my promise. I'm not saying I'm gonna get divorced. I'm just saying I don't think I can do this. Gue bilang gitu. I need to do something. Gue bilang. Udah deh pokoknya mama gak mau tau. Lo ribut lo gak boleh balik ke rumah. Oke. Kok panjang ini nyokap gue ya. Iya kan ini cara tentang image pasti. Iya kan. Dan gue juga tipikal. If I said. I'll do it. I'll do it. Whether it's bad. I will do it. Gitu. Gue I don't back down. Gue gak akan ngejilap sudah gue lagi. Gitu ya. Malu-malu ancur-ancur deh. Tapi. I will be there. Oke. To finish whatever it is lah. Gitu gue bilang sama dia. Wah ngamuk dong. Ini salah interprasi. Mungkin dia. Gue bilang gue gak bisa gue diem aja. Kenapa gue bilang gue mau cerai. Gue cuman bilang. I don't think I am. Ya gak bisa. Dengan pola-pola yang baru ini gak bisa. I can't do this. Gue bilang gitu. Yang mungguin elu di rumah. Jadi. Kita keluar rumah. Gue di rumah. Di Pulau Mas. Dikasih rumah. Dia sewa. Gitu kontrak ya. Gitu. Ya kontrak? Iya. Pertama nih. Pertama marriage. Kontrak di Pulau Mas. Kontrak yang dia. Di Pulau Mas nih. Almarhum yang kontrak. Iya kan. Yuk. Image laki kan juga. Sama nyokap gue. Lo harus keluar dari rumah. Gak boleh di rumah gue dong. Oke. Lo mau ngakuinin anak gue. With your money. Dengan segala macem. Oke. Gue gajak tidur. Sialan. Gue juga. Waduh. I'm used to this luxurious thing. Berasa ke jebak juga gak sih. Sangat. Sangat. Iya tau. Tapi coba nih jalanin nih. I tried. Tapi gue bilang. Gue gak kuat nih. Gue bilang kayak begini. Ketemu. Ketemu. So small ya di space gitu ya. Iya. Gue bilang. Nyong. Eh. Bukan penggot sih. Jadi itu waktu tahun 86. Baru mau hamil nih. Iya. Baru mau hamil. Jadilah kerusuhan dan banjir. Satu Jakarta yang pertama kali. Betul. Eh. 96 kok 86 sih. 96. 98. 98. 96 yang pertama kali tuh. Vilo kan 96. Awal-awal. Iya awal. Jadi dia was yang. Wah pada nyambang. Di Pulau Mas. Seperti itu. Mulumah gue. Wah krek. Bukan banjir lagi. Keren film-film horror. Iya iya. Gue ngeliat. Di tekelnya. Serius. That was shocking. Gue bilang. Oh my god. Gue telpon. Gue punya klub jet ski. Telpon temen-temen gue. Bahkan gue jet ski kesini. Hah? Keren kan gue. Gila. Pulau Mas. Jadi dari Pulau Mas. Jadi dari Pulau Mas. Pancur Buda. Iya tau aku. Iya itu banjir sayang. Iya iya iya. Astra aja cemangkatan roofnya. Saya percaya itu. Saya pernah ngalamin di Kelabang Gari soalnya. Dan nanti gue orang Ambon tidak bisa berenang. Lo tau yang gue suruh bawa. Bawain pelampung jangan sampai suami. Gue jadi janda buruan. Gue baru kawin nih. Jangan sampai gue jadi janda. Panik nih. Wah temen-temen gue dateng. Bawain pelampung. Kirimin pelampung. Jet ski. Nek lo serius. Serius. Ya. Let me save him. Gue lagi hamil Philo. Oh itu lagi hamil tuh. Gue hampir 9 month gitu. Jadi. It was really really funny. Yang. Ada syukurnya. Kita balik lagi deh kancol. Jadi. Because of that house. Been floated dan bener-bener banjir. Yang gue bilang. Gue gak mau masuk lagi. Gigi men. Yang udah. No. I'm not gonna clean it up. I'm no way doing that. Balik ke rumah. Balik dong. Eh nyokap gue harus terima. Because of alam. Kan. Bukan karena gue ribut. Emang alam. Dan gue lagi hamil besar. Iya betul. Dari situ. Dia ambil rumah. Diancol juga. Di satu contact sama nyokap. Kontrak lagi. Kontrak dulu nih. Masih sewa. Ya masih. Masih sewa. Gitu. Gila ya. Berarti dia. Nikahin mami tuh. Wait nothing. Gue inget banget. Dia ngasih nyokap gue. 70 juta untuk kawin. Eh waktu saat itu kan. Cukup lah. Dan gue juga gak ngundang siapa-siapa. Cuman yang diundang. Temen-temen nyokap. Bokap sama dia. Susah lo ada posisi dia. Aman sangat. Kapan akhirnya mami. Nelihat sesuatu yang menurut mami bisa di value dari seorang laki-laki di dalam diri dia. Gue lihat dia bekerja. Gue lihat cara dia berusaha. Gue lihat cara dia berusaha. Ya gini. Dan awalnya gue mau kawin sama dia juga bukan selain dari gue pengen keluar dari rumah. Tapi gue liat. Ada value. Value dia itu adalah seorang imam. Dia agamanya keluar. Dia buat gue, gue agamanya nih walaupun gue supit banyak pendeta. Cuman I was screwed at that point. Gitu. Gue perlu nih kayak gini. Perlu. Jadi I need this. So gue liat dari keluarganya juga yang waduh. Amat sangat religious. Dan very good background. Dalam artian ibu orang tuanya juga seorang guru. Jadi keras semuanya ya. Dalam agama tuh yang oh I need this. So that was one point sebenernya yang. The rest gue gak liat duitnya lagi. Yang gue tau. You need to stand up. Ya. Ya. Because otherwise I am not going to go through. Kebanyak laman gue gak mau juga nih. Ya pilihannya tinggal lu ke atas. Ya. So let's do this. Gitu. Ya gue gak tau up what can I do. Tapi. Mungkin juga banyak dorongan. Ya. Waktu itu kan nyokap gue cukup famous ya. So there was like something good. Ya. Oh lu mantu jadi Resita. So. Jadi build relation of businessnya banyak sekali disitu. Ya. Networkingnya ganda jadi. Networking langsung gua beredar kemana-mana. Ya. And that was so fast. Thank God. Puji Tuhan. Blessingnya luar biasa. Gitu. Dan the value itu yang buat gue. Dari. Ya. For sure abis itu. Ya gue juga ngeliat dari sisi jeleknya juga. Ya. Dari sisi jeleknya gini. Once you already have money. Lo agak. I'm sorry to say this. Salah. Memang tapi. Memang nyata. Lo lupa Tuhan. Lo merasa lo hebat. This is because me. Not because of God. Because. Now. Waktu itu gue juga sama seperti itu. Sekarang sedang keluar dari penjara. Ya. Sabar nanti kita kesana. Oh iya. Jadi gue punya satu. Satu. Satu ini lagi. Kalau sekarang gue pikirin. No. You need. Dari atas dulu. Baru turun ke bawah. Bukan lo ke atas. Ya. Ya praying. Ya jadi. Yang Tuhan Jokitong. Wow. Ya he was. Bawa gue ke gereja. Terus bawa terus. Dari susan gitu. Ya. Dia tetep bawa gue ke gereja. Tapi dia jarang-jarang. So. Gue agak kesel sih tuh. There was a feud. Sebenernya soal itu. Yang. Lo ngomongin keluarga. Lo hardly at home lo. Kita mau pergi kemana-mana. Yes. We go. Lo bawa temen-temen. Gue bawa temen-temen. Anak-anak bawa temen-temen. So it ended up like 30 to 50 people. Every time we go out. Mau ke Singapur kek. Mau ke luar negeri kek. Gemanapun. Kita mau makan malam aja paling gak 10 orang. Ini pada saat udah sukses nih ya. Oh yes. Udah naik ya. Gitu. Terus kalo di gereja main handphone. Gue marah dong. Lo bisa gak matiin handphone. Kok malah lebih appreciate money ya. Ya. Because I said, I already have enough. Udah, stop. Iya, iya, iya. I didn't say that. Sorry to say, Ya mungkin anak-anakku juga after this baru sadar ya. I hardly talk about all this. Kanak-anak gue. Mereka cuman taunya. Ya what udah ada. Yang udah ada. Gitu. Tapi the struggle yang. Yang I try to put the image. Ditaruh di pala mereka tuh yang. Semuanya titipan. Gitu. Harus ada taken gift semuanya. Gitu. Wah gue. Bacot gue. Boleh aku bilang. Yang almarhum berubah ya. Yes. 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 That was disappointment for me. That was sad for me. Mungkin disitu yang ada. Wow. We had a differences. Because jawabannya masuk di akal. Sebagai manusia. Untuk manusia ya. Suami yang. Gue kan. Anak-anak harus ini. Lanjutnya punya punya. Kan waktu itu kan gue. Hidup selesai. Gue ngerti. Gue ngerti. Kalau lo punya background yang dulunya gak ada. Jadi ada. You don't want to stop. You don't want your kids to be like that. Kan gitu. Biasanya seperti itu. Ya gue udah jalanin. And it's not good. Terus kemudian akhirnya. Live on basic on materi. Saat kondisi itu. Mami pasti gak nyaman kan. I wasn't. So what is the decision yang waktu itu Mami akhirnya ambil. Atau coba jalan dengan keadaan seperti itu. Atau coba untuk. Ada yang bilang nih. Family nya utuh. But broken inside. Ya. That's probably it. Everybody said. Gila lo. Hebat banget. Yeah. Okay. People only say. Aku ada materi aku. Tapi mau gue tinggalkan Joko gue. Serius. Jadi pernikahan tetap dijaga saat itu. Of course. There's a feud. There's a feud segala macem. Yang gue bilang. Lo kalau gak berubah. Gue gak akan bisa nih kayak gini. Nah. Gue bilang. Lo emang. Lo kan butuh ini. Lo kan juga butuh ini. Lo kredit kartu segini. Lo bayar. You make me like that. Dia bilang. I said that. Okay. You make me like that. Okay. You are not there. Your sorry is by. Okay darling. Belanja. That is your sorry. There is no word of sorry. Maaf. Gue cuma perlu maaf. That you realize. Lo tau kan ini salah. But you don't know this is salah. Okay darling. Jadi one minute. Rebut. Rebut. Dua jam kemudian. Yuk kita ke Plaza ini. Let's go shopping. Oh let's go to Singapore. Let's go bla 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 bla. Bawa temen-temen lo. Dia salah arah mam. Iya ga sih mam. Iya ga sih mam. Padahal sebenarnya yang mami butuh. I enjoy that. Bukannya gue ga enjoy that. I enjoy that. Dari yang gue sebel. Akhirnya gue nikmatin aja deh. Tutup mata, tutup telinga. Gue nikmatin aja deh. Udah. Gue ga mau ribut. Ribut tuh parah nanti. Ribut pasti. Dan coba bertahan dengan cara seperti itu. Dan gue tipel ke orang yang. Jangan sampe gue ngucap ya. Kenapa? I. Gue masih takut sama Tuhan. Walaupun mau apapun dari dulu pun juga gue takut sama Tuhan. Jadi. Kalo gue bilang sampe. Ya nanti aja kita tunggu sampe mati baru gue bubar deh. Sempet ngomong gitu? Iya. Gue ga mungkin mau bubaran. Kita divorce. I don't. I don't want that. Coba bertahan juga deh. Dengan kondisi yang udah ga enak nih. Iya. Gue nikmatin memang. I didn't know but I nikmatin. Gue bilang ada sebab dan akibat. Awalnya I didn't like it. Cuman ga bisa berubah. Ya bukan ga bisa berubah. There's always. Makin lagi. Beli rumah lagi. Makin aja terus kan ya kan. Jadi. Jadi dia ke kiri. Mami ke kanan nih aku tau nih. Jadi. Gimana caranya. Just. Dan anak-anak ke sekolah di Italia. Rumah mau di Italia. Saya rumah di Italia lu pikir pake uang rupiah kan. Engga ya. Iya bener 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 bener. Gue ngertiin. Bukannya I didn't like it. Bukannya gue marah. Gue ngertiin. Gue paham apa yang he went through. He wants to do the best. And I thank Lord for that. Tapi. I was sad. Gitu ya. Oh gue cakapin nangis. I was sad. Mungkin I wasn't hard enough. To tell him that. That was wrong. That was wrong. This is what happened to us. Oh shit. What am I crying. Gitu. That was wrong. People that says. Kalau lo tau sesuatu that's not right. You have to say it. Apalagi it's a family. Iya. Lebih baik atau lo gak tau sama sekali. Lo gak apa-apa. Tapi when you know you're not doing anything about it. You're fucking wrong. Dan kamu akan dihantui perasaan itu. Yes. My sadness. My anger. Ditutupin dengan. I have to. Apa ya. Dan anak-anak gue juga. Needed me to do so much things. Anak-anak gue. I'm sorry gak pernah. Gak bisa susah. They're living on. Like serious life. Belum pernah susah. Dan gak dikasih susah juga. Sama bapaknya waktu itu ya. Iya. Because udah kelewat. It's just to me. Way too much. This is. I'm not greedy. I like it. Tapi this is. Can we stop it? We already have enough. We have a lot. A lot. We have pesawat. We have own pesawat. We have. We have everything. Why do you still want more? Why can't we just. Enjoy dinner. Family dinner. We. I never have family dinner with him. Never have family dinner with him. We have dinner. Dengan telponnya dia. And auntie just sitting there like. Ngobrol sama anak-anak. Entar ya gak? And then his friend will come. His business partner. And then he will be in the other table. Yeah. And I'll be going. And then. No. Gitu kan? And he goes. Yeah. Kamu dua nih. Kan always kan di mall. Kamu belanja. Wah ada anak belanja. Okay thank you. Anak-anak seneng dong. Iya anak-anak kan pasti seneng. Dan at the end. Anak. So gue gak papa. Kalau ini buat temen-temen. Seperti kita bisa belanja terus ya. Terus kayak oke. I cannot say no to the kids either. Gitu maksudnya. I cannot say. Waktu saat itu juga. Mereka juga. Gak tau ya. Mungkin. Bapak gue pokoknya wealthy lah. Iya ya. Dan memang. Gue akuin. Untuk seorang Ambon. Yang bisa sukses itu. Gue rasa di Jakarta cuma dia. Waktu saat itu. Ya dan itu bentuk dari usaha dia untuk kecap. Dengan standar yang Mami kasih saat itu. Betul. Betul. I. I grateful. I am so grateful. Tapi I. I was empty. I was empty karena at that point juga. Gue jadi kayak jarang ke gereja. I still pray. Cuman kayaknya gak asik ya. Kalau gue gak gereja. Masa sih gue gak bisa. Cuman sejam doang. Gitu. Jadi anak-anak gue juga. Kalau ke gereja. Gue marahin kalau pakai handphone. Gue cuma minta lo sejam dengerin. Molo. Don't do that. Kalau dia ada. Gue cuma minta. Satu. Dalam handphone boleh gak? Duit lo gak. So you respect your God so much. I do. Walaupun Mami menjalani satu hidup yang anta-beranta. But you still put that respect on him. I do. Dan ketika Mami menikah. Mami sebenarnya. Ingin mencari seseorang pendamping. I was. That was it. Yang gue pikir. That's what I will. Tapi pas kesini gue bilang. Gue bilang sama dia. Before he died actually. Jadi waktu. Kita. The last holiday we had. Di Vegas. Lo bayangin. Kita ke Vegas. Our group aja tuh. Sorry maaf. Meninggal sakit atau meninggal apa? Meninggal sakit. Sakit. Sakit bukan sakit yang. Bukan sakit yang. Yang it was satu. Enggak. Jadi it was. Terus. Gue percaya. Mas kita. Gue research juga. After that. Say. Lo kalau udah bisnis. Lo cuma duduk. AC. Ngerokok. Kopi. Minum. You don't do your sport. You don't do whatever it is. I'm sorry. Dan Max juga. Malum juga punya. Background. Darah kental. Darah tinggi. Dan segala macam. Jadi waktu kita di Vegas itu. Kita gak tau pagi. Siang. Sore. Malem. And. Selamat gue. I think was a month lebih. Gue ketemu dia. Ya paling kan cuma sebentar kali ya. Ya seperti biasa. Ya. Memang gak. He will be at the casino. With his friends. Segala macam. I'll be with my friends. Kita ada. 30 orang lo gue dibawa. And bukan cuma dibawa. Dia shoppingin semua. Semua sepok. Segepok. Gue ngomong. Gue ngomong honest. Jadi gak ada yang bilang. Gak ada yang ingat sama suami gue. Boong banget. Semua dibayarin kok. Oh iya. Satu sisi dia mencukupi satu hal. Bukan mencukupi. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Tapi satu sisi. What you need. Mungkin tidak ada di situ. I didn't have the love. Bukan the love yang I didn't. I have everything. Tapi I want to touch. Ya ya. I got it. You understand? Kalo kita ribut. Udah ya. Jangan marah. Yuk kita banja. Lo digituin juga. Gue mau sih. Tapi ada beberapa laki-laki yang terlalu keras. Yang sampai ngelihat bahwa itu tidak necessary dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan oleh seorang wanita adalah domination dari mereka dan kecukupan secara material. I've got all that. He was dominating. He was dominating. Dan dia melakukan itu. Ya. Tapi kan. I need to be equal. I. To me. Gue gak minta apa-apa. Gue cuma. Can we just have dinner? Can we just. Lo jangan sama anak-anak dong. Pokoknya. Just a family yang kayak orang normal aja sayang. Just. Normal aja. Kenapa Mami tidak paksakan diri saat itu untuk bilang. You were wrong. I did. We came into a fight. And then. Ya gue juga keserupan dengan harta lah. Dengan luxurious life yang. Yaudah lah. Gue nikmatin aja. Gue bilang ini. Dia. Kita beri dibut. Gue bisa beli di satu toko Gucci. So you have your own scene at the time. Yes I do. So that. Sedih. I. 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 Wah. Itu closurenya gue waktu dia meninggal itu. I think was the episode yang gak berakhir. Ketika dia pergi. Ya. That's when I start using this thing. Yang aset. Oh my god. Oh my god. Pokoknya semua itu yang. Fuck me. Fuck me. Ayuh gue goblok banget sih gue ini. I wasn't doing anything. I let it happen. And I enjoyed it. Berapa lama stres setelah Almarhum pergi? Waduh. Dau. Kepergiannya dia sebenernya kan sebenernya udah pergi aja sebenernya. Before he went. Ya. Sebenernya ya. Do you understand me? Nanggep nanggep nanggep. Jadi. Ada dan sudah tidak ada lah. Ya. Gue baru sadarnya sebenernya pas ribu harinya dia. Gue baru yang. Oh. Dia gak ada ya beneran. Itu gue bawa rombongan ke Ambon. Acara di Ambon apa segala macem. Pokoknya dia was a big event. Tetep sombong ya kan gitu ya. Saya tetep wah. Wah. Dengan apapun. Eh. Then I. Then we found out a lot of things yang. Dalam artian. He's. Orang dulu. Kalau orang dulu gitu kan. Gak percaya sama orang ya. Hmm. Walaupun lo punya sekretaris. Lo punya gedung lo. Lo punya gedung. Lo punya gedung. Kantor lo. Ya Allah Tuhan. Mahal yang minta ampun. Tetep aja cuman lo doang yang tau. Terus dari perjalanan. Eh. Stress. Kehilangan. Coba untuk kembali. Eh. Mami. Saya pikir saat itu Mami berusaha jauh dari Tuhan ya. Tapi. Gue bukan berusaha jauh dari Tuhan. Tapi. Gue tantangin. Ah cakap. Gue gak jauh dari Tuhan. Apa yang manitan? Tantang dari Tuhan. Lo mau lo apa sih Tuhan? Hmm. What do you want? Kenapa lo? Ini ibu gue yang baik. Lo ambil. Ini orang yang baik nih katanya nih. Oh segala macem. Lo ambil. Ini ambil. Gue yang ngaco nih segala macem. Wah kalau orang liatnya gue gajul deh. Whatever it is ya. Kok lo gak. Why? What do you want? Lo gak ngasih gue script. Lo gak ngasih gue buku manual. What do I have to do? Lo mau gue apa? And then. What do you want? Seru nih. Apa yang terjadi dalam proses itu Mami? Iya. Ya kalau gue bilang. Tapi lo jangan jawab juga. Gue gila ntar. Gue bilang gitu. Lo jangan jawab juga. Gue juga gak mau. Takut juga dijawab guys. Gue gak mau juga dijawab. Tiba-tiba ya kayak di pelang gitu. Dan then I know I am. Then I know gue haluk bener. Iya sebaik. Dan then I know. Wah oke. Kayak gue kejawabnya. Ya kan? This is way too much gitu. Jadi. Gue gak jauh. Gue tantangin. Dalam hati menantang. Dalam doa menantang. Dalam keinginan menantang. Proses apa yang akhirnya diberikan Tuhan saat itu? Jadi pas gue nantangin gue bilang. Oke gue gak mau doa lagi sama lo. Gue males. Oke. Gue bilang gitu. Oke. Ya doa yang gak bener yang lo dengerin. Gitu. Gue minta harta habis. Ya lo habisin nih harta. Ya apa kayak gitu lo hidupin dia. Lo sadarin dia kek. That was nice. Kan gue minta juga. Tapi gue gak dikabulin. Ya lo kabulin yang. Lo mau bikin keluarga gue susah nih Tuhan. Ya gak gini dong. Kalau lo mau bikin keluarga gue susah. Tunggu laki gue masih ada. At least kita bisa. We can manage. Financial dan whatever. Ini gue babak belur sayang. Bener. Babak belur. I'm not in the business. I don't know what is your business. I don't know who take your money. Who owe you. Iya. Lo gila gue mau jadi debt collector. Iya. Gitu. Ya beneran. Lo sarap lo. Iya bener. Gue gak tau nama-nama orang ini. Nomor teleponnya juga. Gue gak tau. Lo punya satu handphone. Yang disitu tuh punya. Ada. Ya ibaratnya. Hanya. Kode-kode lo sendiri. Iya. Dengan singkatan-singkatan lo. Iya kali gue mau nelfonin semuanya. Iya iya. Mami gak tau apa-apa. I don't know anything. Jadi yang. Udah lah Tuhan males gue. Mami pergi dengan kehidupan Mami sendiri tuh. Iya. Apa aja tuh Mami? Gue merasa gue hebat. Gue ada duit. Gue suka nih. Iya kan gue ada duit. Masih banyak. Iya kan. Apa yang gue lakukan? So you spend money. Oh yes. You have a luxury life. Iya. Tuh kan Tuhan gue hebat. And then you di fase itu ketemu dengan Arjuna atau ada story lagi? Ada story lagi. Ada story lagi. Jadi yang masih. Jadi itu kan gue udah kesel nih. Drugs abu segala-galanya. Ya pokoknya. I was living in rock and sex. Bukan sex. Sorry. Drugs and rock and roll pokoknya. That was the time yang. Lebih enak kayaknya dia. Iya kan. Temen banyak. Baru bangun. Kemana kita? Iya kan. Lo oke? Pokoknya ibaratnya yang arahnya. At that point. I like. Gue dibutuhin. Wess. Semua orang nyari mami. Wess. Panjang. Yang bisko banyak gitu kan. Iya. Iya. Harus ada mami deh. Ya pokoknya kalo gak ada gue gak seru deh. Gak seru. Itu apapun alasannya. Pokoknya harus ada gue. Tau. Ya kan. Udah. Itu yang seperti itu deh. Oke. Udah begitu begitu begitu. Nolong orang juga gue enggak. So that was that. Oh I was so. Eh. Gigi gue sama diri gue sekarang ya. Jadi yang nolong orang dalam artian. Mungkin ada orang yang merasa. Wah enggak gue masih baik. Tapi gue merasa. That wasn't me deh kayaknya. Maybe I was under influence kali ya. Iya. Tapi kalo nolong gak mungkin gue show off kali bukan nolong. Iya lagi asik dengan dunia sendiri. Dengan pikiran sendiri. Dengan apa yang mami believe saat itu. Iya. Gue tau sebut. And then. Capek sendiri akhirnya. Capek. Capek akhirnya. Gila ya. Gini-gini aja terus juga ya. Udah jalan nih udah berjalan. Berapa tahun itu? Setahun tuh. Setahun itu. Setahun itu setiap hari itu capek loh sayang. Tahu. Tapi happy. Bukan lagi. Tapi happy. Ibaratnya. Gereja. Gue udah gak jelas deh. Iya. Doa kan gue udah bilang. Ya. Gue gak ngerti. Lo gak ngasih buku manual. Lo gak ngomong sama gue. Lo cuman datangin orang-orang yang. Jal gue di datangin. Emang Tuhan gak kenal gue. Gak bisa datangin gue. Gue suka tuh kata-kata. Hei. Dia nyitain gue. Dia tau gue dimana. Jadi kalo lo bilang sama gue. Tuhan datangin lo untuk bilang sama gue. Sorry lo bilang sama Tuhan lo. Tuhan lo sama Tuhan gue kayaknya beda deh. Baik. Siap. Orang mungkin abis ini ngambil just the note. Tapi ya. Ya gue tantangin. Iya. Gue bilang gitu. Tuhan. Kalo bilang manusia gue masih percaya. Karena mungkin susah nemuin gue. Iya kan. Tapi Tuhan gak bisa nemuin gue. Lo udah gila. Bukan Tuhan itu. Jadi buat gue. Itu in my mind. Lo yang gila. Ambil gue gini. Yang pake barang gue pelu ya. Jadi dia yang hal. Tuhan. Dia bilang. Yesus datang bilangin sama Jennifer. Suruh. Enggak kan? Dia bilang gini. Oh sarap lo dia. Ya. Yang sarap lo gila. Sering banget aku denger-dengar orang-orang kayak gitu. Aku juga ngalaminin your experience. Jadi yang. So I think you connecting. You know. You know how it feels like that. Kadang-kadang rasanya bullshit lah. Ya. Emang Tuhan se. Se naib up sebego itu. Iya maksudnya ngapain dia ke lo. Emang dia gak bisa ke gue apa. Iya kan. Katanya semua burung aja dikasih makan. Tikus aja dikasih. Lu gak bisa. Jennifer loh gila lah. Se spesial apa lo. Sampai harus ke lo. Gak ke gue aja langsung. Gitu kan. Jadi gitu. Ambil gue bilang. Udah lo mau jadi paranormal. Gue bilang. Yang gila deh. Lu salah aliran. Cakep. Akhirnya Mami kan capek nih. Udah. Terus kemudian. Udah. And then. I put myself. Kerehab. By your own willing ya? My own willing. Karena capek ya. Iya. Gue tidur aja mikir. Karena capek ya. Iya. Tidur aja mikir. Tidur mikir gak tidur juga. Jadi kalo gue mimpi. Ada orang bilang. Ya gimana lo mau mimpi. Lo gak ngapain. Tidur-tidur. Iya juga sih. Iya juga. Ya tinggal. You need to sleep ya. So that was the phrase yang. Dari sahabat gue. Gimana lo mau ada. Ada ilahi yang masuk ya. Gue bilang gitu. Lo. Cuma bisa gak lo tidur yang nyenyak. Bisa. Gak bisa. Gak bisa. I could not. Mungkin Mami sedang sibuk menjalani mimpi Mami. Iya. Mimpi nya gue sendiri yang. Which is yang. I would like to prove to God. I can do this. Yes. Without you. Yes. I like that words. Ya kan. Dan gue buktiin. Dan gue buktiin. Wiss. Gila. This is me Tuhan. Bisa. Dan memang bisa kok. Iya kan. Kalau lo mau ambil gue lo ambil. Jadi gue selalu bilang gitu. Tuh kan lo. Kasih penyakit aja. Enggak sama gue. So I'm doing okay dong. Gue gak merasa gue dicolek sama Tuhan. Untuk berubah. Didiemin. Jadi buat gue. I'm on the right track. Iya. I was okay. I am fine. I'm on the right track. And then. Gue tau Yesus. I know where you are. Gitu. Dan gue yakin juga lo tau. So. Tapi kan lo tau. Kita kolaborasinya kurang nih. Gak konek. Gak konek kan. Gak konek kan. Gak konek kan. Jadi Jennifer dan Lucifer yang lagi sering. Baik. Gitu. So that was it. Oke deh. Waduh. Gue kerehab. Jangan segala macem. Oke. Oke ya. Stop nih. Disitu baru. Then. Then everything yang. Wow. Wow. I feel hurt. I feel. I can't cry. Gue waktu itu gak nangis-nangis. Nanti rasa. Gue ada rasa. Buat laki gue ada rasa. Rasa yang lain. Rasa yang lain. Rasa yang lain. Yang out of the blue. Iya. I feel sad. Sampai gue bilang. Kayaknya. I think I have to be on drugs again deh. Iya. Aneh ya rasanya ya. I said. Why am I feeling like this? Iya. Yang out of the telling story. Why? Why am I like this? Feel weak ya. Marah lagi dong. Iya baik. Marah lagi. Gak bener nih. Salah nih. Yang ini. Gue mau benernya gak dikasih. Menurut orang. I'm so proud of you. You can do this. You fucking stupid. I. Jack. Gue punya empati sama orang. Itu kan gila ya. Iya paham. Do you understand? Yang gak perlu. Ngapain? Yang perlu. Tapi gak usah semuanya kali. Iya. Gitu yang. Urusan orang gue pikirin. Punya compassion. Iya. You okay? I don't wanna ask that question. Gigi gak sih? Iya. Hei. Tau gue. Thank you. Itu bukan gue cuy. Sorry bukan gue yang ngerti. No thank you. Iya ngerasakan diri. Iya. Buat gue yang. Ah. I was okay then. Kenapa mesti sekarang? Yang. Waduh duh duh. Pokoknya it was something yang overwhelming. Iya. Overwhelming. Overwhelming buat gue. Jadi. Moral storynya. Eh. Short storynya. Udah nih. Still go clubbing. Stop semuanya. Gitu ya. Ketemulah Jun. Oke disitu ketemu aja Jun. Ketemu aja Jun. Ketemulah. Ngobrol 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 ngobrol. Jadi dia deket-deket gitu. Gak ngerti gimana. I try to push him away. Kenapa? Bukan I try to. I keep pushing him away. Yang namanya. You are not my level. Iya. Iya. Kalau mau juga temen-temannya dia dong. Temen-temen almarhum. Yang. What's with you? What are you? Gitu kan. Terus. Ada waktu-waktu yang. Oke. Nanti aku temenin ya. Why? Why you mau temenin? Mulai kebiasaan dengan yang. Oh iya ya. Oh. Oke. Ada dia. Ada dia. Luluh juga ya. Luluh dalam artian. Luluh dalam artian. Orang maunya apa ya. Iya. Penasaran. Penasaran orang maunya apa ya. Oke gue kasih sedikit. Iya kasih. What do you want? What do you want? Lalu gue tanya. Udah lah nih. Berjalan nih. Deket-deket yang. Apalah yang. He just there. He just nerima aja. Nerima. Sampai. Eh. I'm sorry. Gue harus ngasih yang paling terjelek dari gue. Apa itu? Oh. Dengan kata-kata gue. Ngebully. Iket gue ya. Lo ngapain? Kita ngewe-ngewe aja. What do you want? Istilahnya bikin dia ngerasa serendah itu. Supaya dia pergi ya. Supaya dia pergi ya. Please. What do you want from me? You want money? Don't worry. Gue bisa simpen lo kalau mau juga. Oh itu ngerendahin banget. Sorry mam. Itu ngerendahin banget. Saya ngerti kok poinnya. Bukan karena gue mau ngerendahin. Tapi I have to know what is your. Lo mau apa. Go lo apa gitu. Lo mau apa. You love me. Why do you love me? Gak make sense. Gak make sense. At my age. Lo mau pacaran. Ya kita. Kalau pacarnya ngewe-ngewe aja. Gak usah serius banget dong. Serius. Gini kita ngomong. Boleh kan kita ngobrol apa sih ya? Gak apa-apa. What do you want Jun? Jadi memang orang bilang. Lo masih gini. Gue belum dapet security yang. Gue belum dapet keyakinan yang. Orang maunya apa ya. Jadi gue harus kasih memang. Menurut gue gue harus kasih. Kekerasan dalam perbawet. Oh mungkin itu yang selama ini. Yang aku lihat di video-video itu ya mam. Itu. Gitu. Jadi yang. Orang ngerti. I. Put him down. I. I need that. Embrace him. Sebenarnya secara tidak langsung. Kalau kita lihat cuma dari satu perspektif. Ya kalau. Kalau orang ngerti. Gak sopan sama suami. Gak gini. I'm sorry. If you are not in my shoes. You are not in my shoes. I get your point. If you are in my shoes. Then you understand why I do that. I get your point. Sampai gue bilang. Sampai dadi gue juga bilang. Before everything. Gini ya. Kalau sampai ada apa-apa. Gue juga gak mau ada nama lo terlibat di sini. Dalam artian. I'm still running the family business. Of my late husband. Ya. Supaya gak ada nama lo. Supaya lo juga. Apa yang punya lo juga gak ketarik. Ya. Let's do. Apa. Agreement. Waktu nikah. Sebelum. Bikin print up. Oh oke. Bukan karena gue gak mau harta gue hilang. Harta gue udah hilang kok menurut gue. Harga diri gue juga udah hilang kok. I feel like already. Yang. Lebih untuk ke sekuritas masing-masing. Betul. Dalam artian gini. I secure a June ways. Dalam artian. Gue gak tau bisnisnya Max sejauh apa. How bad or how good. Kalau bad kan. Gue believe semakin lo tinggi semakin lo banyak utang kayaknya nih. Kemungkinan. Ya. Menurut gue ya. Itu memang betul. Itu setuju. Ada beberapa yang harus kita selesaikan. Iya pasti. Yang gue tidak tau pada saat itu. Jadi. To save you June. Ya. What's yours is yours. Jadi. Lo gak tanggung. Ya. Tapi kan orang berbeda. Pasti perspektif orang akan berbeda. That was the contract. Yang the whole. Kayaknya tuh masih yang Jennifer tuh sombong dan belagu. Dan pokoknya gak mau. Gue bilang bukan itu. Karena sebenarnya tujuannya adalah untuk menjauhkan Ajun dari masalah. Masalah yang my past. Betul. Saya setuju kok kalau kita udah paham sampai begitu. Itu orang pinter yang setuju. Orang yang bego kan ya bego aja. Betul. Sujat gue ya. Terima kasih. Iya. Tapi posisinya adalah Ajun tetap bisa bertahan disitu. Itu buat gue. Jadi kalau gue bilang Ajun bukan baik. I don't know. He's just. Dan dia bilang. Yang. I want to start with you. Gitu. Gue mau lo stop semuanya. Siapa yang ngomong? Ajun. Gue bilang stop apa nih. I know you still doing drugs. Every now and then. Oke. So gue bilang why. Kan it's my life. My money. Masih tetap begini ya. No no. Please stop. Gue mau kita mulai. Start. Terus dan. Gue bilang gini deh. Lo kasih liat aja dulu. Gue ngikut kok. Gue udah tua. Gue pinter. I can follow you. But don't think you can follow me. Mami Ibel. Sekarang gue tau. You are a very strong woman Mami. Gila. Gila. And then. Somehow. Gue gak ngerti gimana. I felt udah mungkin comfort kali ya. Yang udah. Terbiasa. Terbiasa. That's it. Terbiasa. Dan akhirnya yang gue bilang. Oke. Gini deh. Gue gak bisa bedain. Sekarang bukan gak bedain. Gue gak tau nih ya. Cinta atau sayang sama lo. Alright. You need to prove yourself aja. To other people. To my family. To family gue gak banyak. Gue gak perlu minta izin sama siapa-siapa kok. Gak udah gitu. I'm a grown woman. Anak gue setuju gak setuju. Gue bisa kawin sama lo. I don't care. Anak gue dateng gak dateng juga. Gue gak peduli. I'm. I'm me. Cuman satu. You need just to speak to my kids aja. Where you stand. And then they will tell you. Where you're going to stand with them. Yeah. If you can accept that. Bukan. Bukan mengertiin. Gak usah di ngertiin. Gitu. Karena gue juga gak ngerti. How it's gonna work. Cuman. Kita bisa jalanin aja itu. So you understand ya. Akhirnya kan. Ngobrol. Anak gue yang paling besar bilang. Ini gini ya. Gini. This is the property of the almarhum. Iya kan. Bukan karena bukan kita bilang. Kita memang save you. Supaya. Urusan lo sama nyokap. Urusan lo sama nyokap. Iya. Paham. Gitu. So we understood that. Jadi pada orang tuanya Ajun. Jadi dalam artian yang orang tuanya Ajun juga ngerti. So don't miss. Buat gue, gue gak perlu declare to anybody else. Just between the family. Gitu kan. And I said. Lo bilang sama nyokap lo. Kalo nyokap lo gak setuju. Ya gue juga akan mundur. Tapi lo coba jelasin sama nyokap lo. Kalo dia belum kenal gue. Don't ever say you don't like me. And then? Get to know me. First meet up with me. Then judge me. I like that. Gitu. Akhirnya? Oke. Oke. Jadi bilang. I'm sorry mam ya. Gue bilang sama nyokap ya. I am. Yes. This is the package. Ini paketnya. Ini paketnya. Ini paketnya paketnya. Ini paketnya paketnya. Ini paketnya paketnya. Mau mau terima-terima enggak enggak. Fair kok. Dan mind you. I did not ask you a son to marry me. Ya. I asked your son for something else. Ya. To do something else malah. Ya gak usah pakai otak malah. Ya kan. But he doesn't want to. He wants. Bukan I want. I will go on. Kalau emang ibunya Ajun mengiakan. Terus. Because I'm a mother also. Ya. Jadi gue juga gak mau. Itu. Abis itu ya. Tingginya beda-beda lagi ya. Ya. Ya udah. So itu the story of with Ajun yang. Dia bisa bikin gue berhenti ya. Ya. Jadi Mami. Posisinya sekarang. Mami dan Ajun. Dalam sebuah pertingkahannya ya. Jalan baik-baik saja. Dengan segala terms of it. Oh banyak sekali. Ups and down ya. Ups and down. Dalam banyak terms. Saya ngerasa kayak ke rewind lagi. Betul. Iya. Ngerasa kayak iya. It's starting all over again. It's starting. Mirip loh mom. Betul kan. Iya kan. Kembali gue bilang. Oh Tuhan. Hahaha. Kayaknya yang pertama. Belum selesai soalnya Mami. Jadi yang. Jadi buat gue. I believe. Aduh Tuhan. Gue gak tau ya. Ini. Waktu itu yang ada di otak gue gini. First marriage. It's God's choice. Yeah. Second marriage. I think was my choice. Yeah. So I have to consequence with this. At first marriage. I believe that. Ya sama juga. Tapi kan. The blessing of God. I'm not saying this is. God did not bless me on this. Tapi kan. I choose to get married again. Dan berharap Tuhan memberkati. Ya kan. Apapun itu. Dengan segala macam keperbedaan. Dari umur dan juga kepercayaan. Gitu. Tapi. Gue gak bilang. It's going smooth. Tidak. Enggak. Enggak. Tapi juga. We are fixing things up. We are. Well. I believe somehow. Se gulliblenya Ajun. Se naifnya Ajun. Se childishnya Ajun. Se boysnya Ajun. There's a man in him. In me. Gitu. Walaupun mau itu sedikit. Tapi. Sedikitnya itu. Means a lot to me. So. Ibaratnya jadi keisi. Semua yang. My emptiness. Aku ngerasa ya Mbak Mia. Gue proses dari. Your relationship and life. Terutama untuk marriage life ya. Is your way to find. The existence of God. And the truth about him. Nah itu dia. Bener gak sih Mbak? Itu dia. Itu dia. Mungkin kalau. Gue sendiri. Mungkin this didn't happen. I don't know. Mungkin worst things still happen. Gitu ya. Karena gue pasti tetap mengandalkan diri gue. Yang hebat ini. Dengan duit gue yang hebat. Gitu kan. But by the way you are. Gitu kan. Seperti itu. Tapi kan. Ya. Gue dapet pintu. Pintu neraka gue rasa. Bukan pintu surga. Ya kan. Itu dikasih sih. Gue disuruh pilih aja. Mau pilih lah yang mana disana. Gue rasa tuh. Jadi. Gue. I still have. Anak yang paling kecil. Ya. Gini. Anak gue laki semua. Tiga yang belum nikah. Jadi. Would like them. To be anak Tuhan. Bukan jadi anak gue. Ini gue curiga. Mami ini udah ngukur ya. Waktu Mami ya. Kayaknya mau sacrifice untuk anak. Supaya anak ini bisa Tuhan pakai. Dan Mami yang sacrifice. Yes. Diri sendiri. Untuk menebus semuanya. Ya. Jangan beritahu gue itu. Gue bisa membaca itu. Mami. Gue bisa jauh itu. Sebenarnya. Walaupun netizen gue gak bisa jangkau sebenarnya. Gue paham. Gue ngarepin ya. Gue ngarepin ya. We educate mereka. We educate mereka. Ya kalau orang ngerti. That's so sweet lo. Itu jauh banget lo. Itu seorang ibu sebenarnya. I would like that. Karena kalau lo jadi anak gue. Lo basa. Ya. Lo dapet duniawi. You. You have everything. But you will. No. Jangan lah. Tapi kalau dapet anak Tuhan. You can live simple. You. You. You happy. You appreciate time. You appreciate your parents. You appreciate. God. Itu aja. Kalau sekarang mungkin. It's. Masih proses. They. Mereka tau. I'm the only parent. They help. Cuman. It's working on it. It's working on it. Gak banyak. Gak banyak perubahan. Tapi. I wish. Kalau saya. Lo takut ini apa? Gue gak takut mati. Tapi gue takut. I did not see. My goal came true first. I just. I will happily. I die happily. Tabrak-trak. If I know. Eh. Anak gue. Will appreciate. Simple life. Appreciate God. Knows. Apa. How to be thankful. Itu aja. I can say. Mami ya. Untuk close. This conversation. Cara Mami. Mencintai. Dan mengasihi Tuhan. Itu totally different. I believe. Dengan banyakan orang. Yang. Ya. Di agama gue. Tuhan itu Bapak. I treat him as my father. Not as my boss. Not as my employer. So if I said. Mau maunya apa sih Tuhan. I speak like. I speak to my father. So jadi I believe. Jadi gue percaya. Gak usah pakai. Berterbasi sama Tuhan. Kalau mau marah. Mau marah aja sama Tuhan. Gak apa-apa. Say what you wanna say. Because God needs that. God needs that. Needs to hear you. Percaya gak. Mami one day akan jadi love bless. Ini video akan bless love people. Amin. Karena di Youtube itu kan kekali sifatnya ya. Amin. Kalau memang iya. Puji Tuhan. So at least. Yang my pray. Waktu gue di penjara itu. Yang. Gue gak tau mau pakai gue. Pakai apa Tuhan. Karena kalau lo jadi pendeta. Gue gak kepengen sekolah. Hehehe. Sama gue juga enggak. I'm sorry. Gue. Efek drugs gue masih ada. Gue lupa-lupa kali ya. Gue ayatnya. Cuma I do know exactly what I'm doing. Gitu. I do follow you. I am scared of you. The only thing. Gue gak scared sama manusia. Iblis pun gue gak ada. Tuhan iya. Pakai gue. Gue gak tau cara gimana. Kalau memang harus dengan gaya gue seperti ini. Gue bisa. Ya. Please just do it. Ya mungkin gue gak jadi pendeta. Tapi kesaksian. I will accept that. I will do that. Ukaahe. Pintedатель kedalak верны. Pinted. 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 Pinted... Pinted. �上amed. Pinted dan whiteches. Pinted seating census. Quéкий.